Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update Taukah Anda kalau hari ini 30 Maret diperingati sebagai hari film nasional di Indonesia Namun sayangnya imbas dari pandemi corona ini sejumlah rumah produksi terpaksa harus menunda jadwal penayangan film Imbas merebaknya wabah virus corona berdampak pada berbagai sektor industri Salah satunya industri perfilman Sejumlah rumah produksi terpaksa menunda jadwal penayangan film DKN di Desa Penari yang sedianya dirilis pada 19 Maret terpaksa ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya Jadi kita mau bikin bisnis yang bagus, yang ada masa depannya, yang keren Film garapan sutradara Hanung Bramantio tersanjung The Movie juga terpaksa menunda penayangannya Meskipun telah melakukan penayangan perdana pada 13 Maret lalu Dua pemain beserta pemain yang lain dan kru yang bertugas dan seluruh staff MVP Pictures ingin mengucapkan maaf ya sebesar-besarnya Berdasarkan imbauan pemerintah untuk menghindari tempat keramaian Mau tidak mau kita harus menunda penayangan film tersanjung Dan untuk waktu yang tidak bisa ditentukan Tapi semuanya tetap semangat, gue harap semuanya bisa tetap jaga kesehatan Dan semoga seluruh ketidaknyamanan ini bisa berlalu sendirinya Sementara itu, film The Doll 3 terpaksa harus menunda kegiatan syuting dan produksi film Himbas dari diberlakukannya social distancing Proses syuting sendiri telah dimulai pada akhir Februari lalu Insan perfilman berharap agar pandemi ini dapat segera berakhir Sehingga masyarakat dan industri perfilman dapat berjalan seperti sediakala Nah untuk mengetahui gimana sih sebenarnya dampak corona ini terhadap industri perfilman Sudah ada Reza Rahardian yang terhubung melalui sambungan Skype bersama kita pada sore hari ini Kita sapa? Halo, selamat sore Mas Reza, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, alhamdulillah, terima kasih Gimana kabarnya? Baik Mas Reza, baik Nah ini Mas Reza hari ini kan diperingati sebagai hari film nasional Tapi kita tahu juga bahwa situasi saat ini mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitas begitu di luar rumah Dan kalau industri perfilman saat ini, Mas Reza bagaimana pengalamannya? Apa dampak dari wabah COVID-19 ini terhadap industri perfilman di Indonesia saat ini? Saya rasa dampaknya tentu cukup besar ya Artinya pertama ada penutupan bioskop sesuai dengan himbawan pemerintah untuk tidak berkumpul Atau membuat kerumunan gitu ya Kita tahu sendiri kalau menonton bioskop sifatnya komunal Jadi sudah pasti orang banyak akan berkumpul Dengan bioskop tutup otomatis bagai sebuah etalase untuk film Indonesia tayang di bioskop Akhirnya tidak ada tempat Dan mungkin sementara waktu ini memang kegiatan syuting juga hampir di seluruh produksi film Indonesia Saya rasa dihentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak dibutuhkan Jadi cukup banyak dampaknya tentu terhadap industri film Indonesia sendiri secara ekonomik juga sangat berdampak Para pekerja film yang kemudian juga tidak bekerja, tidak bisa bekerja dari rumah Karena kami pekerja film bekerja di lapangan, di lokasi Jadi untuk be able untuk bisa work from home rasanya agak sulit memang Tapi tentu ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja film Banyak sekali sektor industri manapun yang terkena dampaknya Begitu, oke nah sebagai salah satu insan perfilman Indonesia nih Mas Reza Gimana Mas Reza menyikapi situasi ini? Pertama saya sebisa mungkin mendengarkan berita-berita yang saya sortir Untuk tidak terlalu banyak Karena kan berita tentang baik itu tentang virus corona Itu juga banyak sekali gitu ya Ada sumber yang kadang-kadang tidak valid Hoax dan lain-lain Jadi saya mencoba meminimalisir dan mencari sumber-sumber yang memang valid Bisa dari website official WHO Kemudian dari Kemenkes, Kemeninfo Kemudian dari website COVID yang sudah resmi dari pemerintah Hanya untuk meng-update diri saya juga tentang perkembangan kasus ini Dan menonton berita-berita tentunya Tapi saya rasa waspada penting Tidak untuk panik Saya juga berusaha untuk menikapi ini dengan keikhlasan yang besar tentunya Bahwa semua orang merasakan hal yang sama Bisa mungkin saya stay at home Jadi memang saya di rumah Isolating diri sendiri Menjaga jarak Bahkan dengan keluarga terdekat saya Ibu saya gitu ya Saya tidak berjarak cukup jauh Untungnya tinggalnya Tapi saya juga tidak berani berkunjung ke rumah ibu saya Untuk terlalu sering gitu Jadi kalaupun ke sana Saya memastikan jaraknya juga jauh Jadi hanya say hi dan tidak terlalu berkumpul lama gitu Menggunakan masker dan lain-lain Di rumah juga tetap Sebisa mungkin ya Cuci tangan Sesering mungkin menjaga kebersihan rumah gitu Jadi banyak pekerjaan rumah yang bisa dilakukan juga Bersama orang yang bekerja di rumah saya juga Jadi kita kerja sama bareng-bareng Di rumah dan lain-lainnya Hal-hal seperti olahraga tentunya di rumah Oke berarti memang membutuhkan kesadaran juga dari kitanya ya mas Reza Untuk sama-sama saling menjaga satu sama lain Karena saya selalu berpikir bahwa saya memposisikan diri saya Sebagai seorang yang juga mungkin saja menjadi carrier Walaupun tidak ada gejala sejauh ini Tapi bisa saja Jadi preventif ini saya lakukan sebenarnya untuk menjaga juga Agar orang-orang terdekat saya juga gak kena gitu Kalau saya tetap bergaul atau membuat perkumpulan Misalnya saya mengundang teman-teman saya Oh dia ini kita gak bisa keluar Kita ngumpul-ngumpul aja di rumah Ya sama aja sebenarnya Karena yang dihindari kan sebenarnya berkumpulnya ini Jadi sebisa mungkin ya Kalau misalnya masih bisa dengan Skype, video call, dan lain-lain Kenapa enggak gitu Memang ini situasi yang harus kita hadapi sama-sama Dan untuk menjaga keselamatan orang lain tentunya Jadi bukan tentang Ini bukan tentang kita menjauhkan diri Atau situasi ini menjauhkan kita dari orang lain Tapi memang ini hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang Saya rasa pemerintah juga bekerja cukup keras Untuk bisa memastikan bahwa hal ini bisa tetap terjaga Saya tahu ini sulit Apalagi buat orang-orang yang mungkin bekerja hari ini Untuk makan hari ini Tentunya harus mencari solusi terbaik untuk mereka-mereka juga Mas Reza ini terakhir Terkait situasi seperti ini saat ini kondisinya Apa harapan Mas Reza terhadap kondisi perfilman Indonesia? Waduh Saya secara jujur harus mengatakan ini ya Saya belum tahu apa-apa Atau harapan saya bahkan belum bisa berharap Harapan saya adalah Yang paling utama Semoga kondisi ini bisa cepat pulih Orang-orang yang sakit saat ini bisa cepat diberikan kesembuhan Dan buat mereka yang masih diberikan kesehatan Semoga menjaga kesehatan dengan baik Untuk industri perfilmannya sendiri Saya tahu kita akan butuh waktu lagi Untuk bisa bangkit sama-sama Tapi mudah-mudahan dengan Dengan mau bekerja sama secara Dalam banyak orang Organisasi-organisasi di perfilmannya Para produser dan lain-lain Stakeholder film Indonesia Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bangkit Karena saya rasa kita akan perlu waktu Jadi harapan saya sih semoga Ini semua dulu reda Masyarakat bisa kembali beraktifitas Otomatis kami para pekerja film Juga bisa dengan Leluasa lagi menghibur masyarakat Lewat karya-karya film Indonesia Iya baik Tentunya kita semua berharap yang sama begitu ya Terima kasih Mas Reza Rahadian Sudah bergabung sore ini Bersama kami di CNN Indonesia News Update Terima kasih kembali